Di sini sudah ada soal terkait dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Akan dicari solusi atau himpunan penyelesaian dari mutlak 2x dikurang 12 lebih besar dari 0. Salah satu sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak adalah jika kita memiliki mutlak x lebih besar dari A, di mana A adalah sebuah konstanta, maka bentuk ini ekvivalen dengan x lebih kecil dari negatif A atau x lebih besar dari A. Sehingga berdasarkan soal yang kita miliki, maka dapat dituliskan 2x dikurang 12 lebih kecil dari negatif 0 atau 2x dikurang 12 lebih besar dari 0. Pertama-tama akan dikerjakan bagian kiri terlebih dahulu, yaitu 2x dikurang 12 lebih kecil dari negatif 0. Kita pindahkan negatif 12 ke sebelah kanan, kita peroleh 2x lebih kecil dari 12. Sehingga kita peroleh x lebih kecil dari 6. Selanjutnya, untuk bagian kanan, kita pindahkan negatif 12 ke sebelah kanan, kita peroleh 2x lebih besar dari 12. Kita bagi kedua ruas dengan 2, maka kita peroleh x lebih besar dari 6. Selanjutnya, akan digambar daerah atau interval dari himpunan penyelesaiannya. Pertama-tama kita gambarkan garis bilangan dengan titiknya adalah 6. Selanjutnya, perhatikan bahwa karena tanda ini tidak mengandung sama dengan, maka kita berikan bulatan putih atau bulatan kosong pada angka 6 yang menandakan bahwa 6 tidak akan masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Jika ternyata tandanya mengandung sama dengan seperti lebih kecil atau sama dengan, atau lebih besar atau sama dengan, maka kita berikan bulatan penuh yang menandakan bahwa angka tersebut akan masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Sehingga, untuk daerah x lebih kecil dari 6, daerah yang diinginkan adalah daerah di sebelah kiri ini, dan untuk x lebih besar dari 6 adalah daerah yang di sebelah kanan ini. Sehingga, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan dari x elemen real, di mana x tidak sama dengan 6. Selain itu, jika kita perhatikan, sebenarnya hanya terdapat dua kemungkinan dari nilai mutlak, yaitu bernilai 0 atau lebih besar dari 0. Sehingga, untuk berapapun nilai x yang kita substitusikan, akan selalu memenuhi mutlak 2x kurang 12 lebih besar dari 0, kecuali untuk kasus mutlak 2x kurang 12 sama dengan 0, yaitu ketika x sama dengan 6. Sehingga, jawaban untuk soal ini adalah himpunan x elemen real, di mana x tidak bernilai 6. Sampai jumpa pada soal berikutnya.